Halo guys, kembali lagi sama Ali disini Di video kali ini, kita akan lakukan unboxing Hasil pre-order Samsung Galaxy A51 Kebetulan kemarin aku pre-ordernya Di Apollo, langsung aja kita lihat Kita dapet Fit A Kemudian kita dapet Note 8 Dan tentu aja kita akan dapet Samsung Galaxy A51 Kita singkirin dulu Matanya juga Nah, di video kali ini kita akan fokus ke A51 Jadi Fit A nya kita singkirin juga Oke A51 ini merupakan Seri lanjutan dari A50 dan A50s ya Dari Samsung, langsung aja kita Unboxing Ih, hati-hati ya guys Oke Pelan-pelan saja Ih Hati-hati guys Oke Satu lagi Jangan lupa segelnya juga sampai Sampai-sampai ya guys Kalau segelnya nggak sampai kalian nggak bisa buka Oke Kita Tutup dulu ini kapalnya Sangat berbahaya Kita Buka Oke Langsung aja kita mulai Unbox Seret Oke Kita dapet singkirin dulu Ini kertas-kertasnya Si A51 nya Tentu aja Ini aku ambil yang warna Blue sih katanya Singkirin dulu Nah di boxnya kita akan dapet Ini Kepala charger Yang outputnya 15W Kalau nggak salah Ya 15W Bener Jadi dia sudah super adaptif Fast charging dari Samsung Kemudian ada Kabel data USB Type-C Kemudian kita dapet Earphone Ya earphone gratisan Sudah itu aja Apakah di baliknya ini ada sesuatu ya Oh iya Tentu di baliknya ini ada sesuatu guys Biasanya sih disini adalah kitab-kitabnya Oh ada SIM ejector disini Kita ambil aja dulu Buat kita lihat sim tray Kita simkirin ini dulu Kita buka kita dapet Oh kita dapet soft case Sudah ada lagi Oh dapet quick start guide Dan Sama kitab-kitabannya Kita pingin dulu Soft case nya Bagus sih Clear Warna clear tapi agak-agak Agak-agak Smoke black gitu ya Atau Jadi nggak bener-bener Clear banget Tapi kayak agak Hitam-hitam Gelap-gelap gimana Gitu Oke Kita ke Samsung Galaxy A51 Kita baresin dulu ya Nah di bagian depan ini ada 3 fitur utama dari Samsung Galaxy A51 Ada Infinity-O Ada Quad Camera Dan ada Onscreen Fingerprint Nah ini bagian belakangnya kita buka dulu Ngeteknya dari sini Ngeteknya dari sini Ngeteknya dari sini Ngeteknya dari sini Ngeteknya dari Samsung Galaxy A51 Ngeteknya dari Samsung Galaxy A51 Kita buang dulu ini Nah di bagian depan Waktu kita buka ini Kita udah langsung dapet Anti gores bawaan nih guys Bisa liatkan nggak ya Nah ini nih Kita langsung dapet Anti gores bawaan Di sini Di bagian depan Kita akan menemukan 4 buah kamera Yaitu ada kamera utama 48MP Kemudian kamera ultrawide 12MP Kamera makro 5MP Dan depth kamera 5MP Nah kita udah nyalain Kita setting-setting aja dulu Si A51 ini Nah mari kita coba Sidik jarinya dulu Kita pake pisa 234 234 Kita akan coba Regiskan tanganku Jempolku Nah kalau regis ini Pastikan agak berpindah-pindah Tempatnya ya Jadi dia biar bisa mengenali Bagian bagian bagiannya Bagian bagiannya Nah lagi Ada 80% Yang bawah kanan Sudah 1% Sudah berikutnya Oke ini adalah tampilan awal Samsung Galaxy A51 Kita coba buka Sim tray-nya ya Sebelah sini sim tray-nya Nah sim tray-nya Udah hybrid guys Jadi kalian bisa pake dual sim Dan microSD Sekaligus Ngomong-ngomong A51 ini udah dibekali Dengan prosesor X-T9 811 Yaitu prosesor yang sama Dengan Samsung Galaxy A50s Kemudian Dia juga dibekali Dengan RAM 6GB Dan internal storage 128GB Nah Kita coba kemampuan fingerprint-nya Yang biasanya di A50 Atau A50s itu agak Bambed guys Nih kita coba ya 1, 2, 3 Loh Cepet loh guys Kita coba lagi Loh cepet loh guys Maksudnya Nggak Yang saya mambed Itu gitu Udah enak sih Kalo kataku Kecepatannya segini Nah Biasanya Samsung tuh Ketika kita start awal Adalah Mode layarnya Dia tuh masih natural Atau alami Nah kalo kita mau naik Dapet Warna yang lebih Gonjreng lagi Kita nyalain yang mode Hidup Atau vivid Jadi warnanya akan Lebih keluar lagi Nah ini Dengan layar 6,5 inch Tapi dia ratio nya Memanjang ya Sekarang jadi 20 banding 9 Jadi dia meskipun Segede ini Dipegang sama tangan Itu enak guys Pas gitu Dipegang sama tangan Kemudian di bagian bawah ini Kita akan menemukan Audio jack Port USB Type-C Dan juga ada Mikrofon Dan Grill speaker Samping kanan kita akan Menemukan power button Kemudian ada volume up and down Di bagian atas Kita akan menemukan Mikrofon juga Dan sebelah kiri Ada SIM tray saja Oke kita coba Kemampuan Kameranya Kita foto Box nya dia aja Dan kira-kira hasilnya Kayak gitu Nah si A51 ini Sudah jalan dengan Android 10 Dan One UI versi 2 Secara out of the box Kita lihat dulu Nah ini dia udah jalan One UI versi 2 Dan versi Android 10 Kebedaannya Nah ini juga juga udah Patch nya Udah Desember kemarin 1 Desember 2019 Nah Yang pertama yang aku pegang Si A51 ini Kalau dari bagian belakang Dia masih Pakai glass stick gitu ya Tapi finishingnya juga cukup bagus Dan warnanya ini Adalah warna biru Yang cukup Eye catching Menurutku Kemudian Di bagian depannya Ini adalah jualan utamanya Menurutku Karena layarnya tadi Udah super AMOLED Resolusinya Full HD Kemudian dia juga Udah 6,5 inch Dengan rasio layar Yang sudah memanjang 20 banding 9 Jadi Meskipun dia panjang Tapi dia tetap Tidak terlalu lebar Jadi pegang satu tangan pun Dia gini masih enak Oke Kira-kira gitu dulu Impresi pertama aku Tentang Samsung Galaxy A51 ini Kita tunggu video reviewnya Yuk Bye Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini sub indo by broth3rmax